Intro Oke guys, welcome back to my spell Balik lagi semuanya, elo, salam rock hard play hard Oke, kali ini kita main lagi game samurai era rise of empire Tapi sebelum itu, gue mohon bantuannya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe Karena dengan begitu, kalian akan mendapatkan informasi terupdate dari channel ini Dan juga gift code-gift code terbaru Oke, kemarin gue udah ngebahas hero terbaik dari clan heroes Dan yang sekarang gue akan ngebahas hero terbaik untuk clan legend Seperti biasa, gue pasti akan ngelewatin peringkat SSR Karena nanti akan gue buatin video terpisah Jadi ada versusnya nanti Jadi untuk hero SSR ini Jadi balik lagi ya, gue tekanin di awal ya cuy Hero ini rekomendasinya berdasarkan kebutuhan line up gue Jadi bisa jadi kebutuhan line up anda Atau kalian-kalian line upnya berbeda dengan gue Otomatis, pasti kebutuhannya berbeda dan peringkat-peringkatnya berbeda Jadi balik lagi, hero disini semuanya bagus Tapi gue rekomendasikan dari nomor 1 sampai 3 Sesuai dengan kebutuhan gue sendiri cuy Oke, nah disini yang pertama kali gue rekomendasi pada kalian ya Kalau kalian sama ya, selain apa yang sama gue Gue nomor 1 tuh pasti pilih masa CG Oke, kenapa? Balik lagi, gue butuh hero magic Gue gak bakal bohong itu Gue butuh hero magic Dia ini gila banget sih Kalian lihat itu untuk single attack dia Gedil 100 damage itu biasa ya Jadi ke back row dia Ini fokusnya lebih ke back row Jadi row yang ke belakang ya, baris yang belakang Lalu untuk yang single attack yang satunya Dia ngedil 350% damage kepada row belakang ya Lalu punya 50% kesempatan untuk stun target selama 1 turn atau 1 ronde Lalu bisa inflict 400 damage dan stun for 1 ronde lagi pada musuh dengan HP di bawah 60% Gila nih cuy Asli, sumpah Masa CG ini ternyata lebih gila dari si ini Si Motonari ya Si Motonari kan cuma 470% tuh Tapi dia ada critical naik 20% ya Tapi di si Masa CG ini lebih gila lagi nih Dia bisa total ngasih 790% Lalu ada 50% kesempatan buat ngasih stun lagi Wah, head on ini Parah sih Tapi yang paling gue berhatiin itu dia kombonya sama Yoshitsune Karena jujur aja cuy Hero SSR itu sangat sulit didapetin Kita gak bisa dapetin dari gacha Itu hanya bisa didapetin dari mall ya Kita nyicil saatnya 555 Cuma bisa gitu cuy caranya cuy Lalu apabila kita ada si Yoshitsune dan kita deploy dua-dua hero nya Dia bisa nge-deal 206% physical damage ya Nah ini berubah nih Jadi dari magic ke physical Makanya gue pilih atau rekomendasi hero ini Nomor satu karena dia ada dua-duanya Dua elemen magic dan physical Karena kita butuh banget cuy Karena ketika musuh ini kebel sama physical Pasti dia gak kebel sama magical Itu kuncinya sih Jadi disini dia bisa 26% physical damage Cepada row depan Wah ini moon Order ini Row belakang dapet Row depan dapet Gila Lalu dia ada 85% kesempatan buat mengurangi fury musuh Juga 25% kesempatan buat stun target ya Selama satu ronde Lalu naikin juga critical attack 20% Nah ini gila nih Ini sumpah masa si G ini Kalau aku semua Yoshitsune ini modar gue cuy Ini bisa gantiin kombo gue untuk Critical damage ya Karena sekarang kan gue kombo untuk criticalnya itu adalah Shikansuke Karena dia bisa ada criticalnya naik 30% ya Lalu sama Nobushige Nah ini kemungkinan gue bisa gantiin mereka dua ini sama Masa si G plus Yoshitsune Apabila gue dapet hero nya cuy Ya gitu lah Yoshitsune kan SSR cuy Susah Kalau masa si G masih lah Ada kesempatan gue dapetin masa si G cuy Gue cicilin terus setiap hari kan bisa nih Masih ada kesempatan lah Oke Ya kalau tier-tier bawahnya kalian bisa lihat sendiri nanti Lalu untuk nomor dua Itu lihat dah Gue rekomendasiin adalah Yoshiteru Kenapa Yoshiteru? Kenapa? 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 Karena Jujur aja dia Tipe damage Lalu dia bisa Kayak tipe area juga damage nya Jadi dia nge-deal 180% magical damage Kepada single enemy Dan juga dia bisa dari Misalnya nih gue nge-attack yang raw depan nih Dia bisa nge-effect ke belakang-belakangnya juga Jadi inflict 30% burn effect juga ada cuy Jadi 140% itu kayak area splash ya Jadi gue nge-attack ke depan Dia belakang gue kena Tapi gak full 140% Minimal ada efeknya lah Nah kayak kalau kena bomb Kena bomb tuh Daerah sekitar kan masih kena juga Walaupun damage nya gak terlalu gede Dengan pusat utama kita nge-attack cuy Jadi itu masuknya dari surrounding area Lalu dia juga ada kesempatan buat 30% burn effect selama dua ronde Nah ini yang paling gila cuy Ini perlu gue tekanin ya Kepada kalian ya Kalau kita udah ada burn effect Itu adalah namanya damage overtime Jadi ketika ronde nya udah lewat Damage dari burn nya itu masih nyala cuy Jadi masih jalan terus Biarpun kita gak nge-attack cuy Itu maksudnya dari damage overtime Makanya itu kalau hero-hero yang ada Efek burn nya itu udah bagus sih menurut gue sih Karena dia damage overtime nya juga bagus Dia ditambah lagi damage yang Magical damage Wah ini mantep banget sih Nah apabila kalian sandingkan atau combo ya Si Yoshiteru ini ketama Mitsuyoshi Dia bisa ada damage 150% magical damage pada single enemy Lalu dia ada efek surrounding juga Ya biarpun damage nya juga naik ya Dari 140% jadi 180% Lalu dia ada 45% burn effect Nih jadi efeknya naik tuh Dari 30% ke 45% Lalu dia ada naikin damage taken 20% untuk dua ronde Wah gila ini Jadi misalnya damage yang kalian kasih ke musuh tuh 100 nih damage nya Kalau nampal 20% kan jadinya 120 Jadi lebih gede cuy Maka itu hero ini gue rekomendasiin buat kalian Untuk nomor dua cuy Lalu untuk yang ketiga Yang terakhir ini ya Ada si Mitsuyoshi Kenapa? Karena dia kombonya sama Yoshiteru Dan sebenernya juga Dia itu yang gue ambil ya Jadi dia punya 50% kesempatan Untuk regen 4 fury cuy Oh kalian bayangin gak tuh Kalau dia bisa Nge regen 4 fury Kepada salah satu Temen kita Atau tim kita ya cuy Karena kan untuk Ngeluarin kombo Kita butuh 5 fury ya Kalau gak salah ya Correct gue kalau gue salah ya Kalau kita udah kasih tambahin 4 fury Misalkan kita ada 2 fury Atau minimal 1 fury lah Ini udah bisa langsung kombo cuy Dan juga kelempatannya 50% Jadi kayak lempar coin gak sih Jadi kayak lu lempar coin Ini kemungkinan dia keluar Kemungkinan keluar lagi Kan kalau 50% tuh gede cuy Kemansapatannya cuy Daripada 30% Atau di bawahnya Ini makanya gue rekomendasiin banget Karena dengan adanya Regen fury ini 4 lho fury nya cuy 4 lho Gila ini cuy Dengan adanya regen fury ini Kita bisa Wih kombo terus Kombo terus Kombo terus Musihnya cepat mudar ini Sumpah Tapi kalau di berdasarkan layup gue Gue gak terlalu Belum terlalu ngebutuhin ini Karena kalau liat layup gue Anjay Apa ini Apa ini Ini apa ini Apa ini Nobunaga Ini cuy Layup gue tuh gini Kalau Nobunaga Ketemu Nohime Dia itu kombonya Lebih ke Enemis ya Ya nanti gue bahas lah Kayak gini lah Pokoknya yang sekarang itu Gue butuhnya Kombo Yang bisa ngilangi debuff Nah kemungkinan Si ini Nobusuke ini Nobusuke atau siapa sih namanya Nobukado ya Nobukado ini Bakalan gue gantiin sama Hero si Layuka Kalau gak salah ya Plan hiru Dia Oh Layasu cuy Nah sebenernya gue udah ada Layasu ya Nah ini cuy Gue udah ada Layasu Cuma Keterbatasan duit Duit gue Sisa 600 ribu Ya di atas Lalu juga Untuk hero EXP Juga gue lagi Jendol Susah banget nih Gue cuma ada 560 ribu Karena Kalau kalian mau mentokin Ke level 43 yang sekarang Itu minimal Butuh 1 jutaan lah 1 juta ke atas lah 1 juta 500 lah Untuk XP Hero nya Gila sih Tuh Nah ini gue juga ada Tinggal gue nungguin Hideoushi aja Ini kan tipe Tipe support juga Sini Dia bisa Regen dia 2 fury Tapi gue gak terlalu butuh Ini Yang gue butuh adalah Ngilangin debuff cuy Karena ketika gue Melawan musuh Musuh ini Line up gue ini Sering Kesusahan ini Karena Salah satu hero gue Di stun Misalnya Nomunaga gue Kena stun cuy Wah Mudar udah cuy Ini kan damage nya Paling gede nih Cina Nomunaga Wah Mudar udah cuy Oke Kurumi itu aja Yang ingin gue bahas Pada kalian ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax